Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasya'i wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabdin alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa'ala ala ala Sayyidina Muhammad amma ba'adu. Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Khul Naibad harangan Imam Nawawi al-Jawi. Apa itu kitab Naso'i Khul Naibad? Kitab Naso'i Khul Naibad adalah sarah dari sebuah kitab matan yang bernama Al-Munab-Bihad. Al-Munab-Bihad ini sebuah matan kitab yang disarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Siapa beliau Ibn Hajar Al-Asqolani? Beliau adalah pensarah kitab Sohih Bukhari. Nah ini kebetulan di tempat saya ada nih. Jadi ini kitab Sohih Bukhari. Disarah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Setakan yang ada di saya itu 15 jenit. Ini terjemahnya Fatul Bari namanya ya kitabnya Fatul Bari. Nah pengarang kitab ini, Fatul Bari ini, itu menulis sebuah kitab kecil matan yang kemudian di beliau kasih nama Munab-Bihad singkatnya. Nah kitab beliau ini, Munab-Bihad, kemudian dijelaskan atau disarahi oleh Imam Nawawi al-Jawi penulis ini Tafsir Munir Merakrabi. Dibelas ya? Nah kedua-duanya merupakan ulama besar. Penulis matanya adalah ulama besar pensarah Sohih Bukhari yang disebut Fatul Bari. Lalu apa pensarahnya adalah ulama besar dari tanah Jawa, Bantan, Soh Al-Jawi. Yaitu beliau di antara karangannya adalah itu penulis Tafsir Munir. Nah dengan kata lain, ketika kita membaca Naso'i Hul-Ribad itu sudah secara otomatis, kita juga membaca Munab-Bihad. Nah kali ini kita akan membaca Mukhajimahnya saja ya. Sabarukan. Bab satu pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ti'adan ilma arfa'a sifatil kamaliyyah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Alladhi khasso man sya'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qassohullahu ta'ala bijami kamalatin ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Alladhi mala'allahu ta'ala Qalbahu sallallahu alaihi wa sallam Min jalalihi al-a'la jalla wa'ala Wa ayyanahu sallallahu alaihi wa sallam Min jamalihi al-asna fasoro Sallallahu alaihi wa sallam Masruran mansura Wa ala alihi wa ashabihi Wa sallikina ala nahjihi Panalu khaira wa fira Amma ba'du Fayaqulul murtaji ghafral Masawi muhammad nawawi bin umar al-jawi Hadha syarhun Wadu'tuhu ala alkitab Al-mustamili ala al-mawa'izi Lil'allamah al-hafil asfihah Ujdin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibn Ahmad al-Syafi'ni Asyair bin Ibn Hajar Al-Asqolani summa al-Misri Sallallahu ta'ala bi rahmatihi amin Wa sallamaituhu naso'ihal ibadihi Bayani al-fadhi munabjihati Alal istidhati li yaumil ma'adi Wa as'allaha al-karima ayyang fa'abihi Al-Muslimi na'wa'i yaj'alahu Zakhirotan ila yaumil din amin Al-Muslimin rahimahkumullah Kalau Anda mau mencari kitab Naso'i hu'ibad Tentu sekarang sarahnya udah sangat banyak Setakannya udah sangat banyak Dari yang mulai lokal Sampai yang impor Nah tetapi Dari sekian banyak kitab Naso'i hu'ibad Ini akhirnya saya ketemu dengan Setakan siria Dari Darnurul Tobah Kelebihan ini Matanya itu sudah diharokati Lalu hadis hadis pada kitab Naso'i hu'ibadnya juga diharokati Lalu yang terpenting ini ada catatan kakinya Ada marjiknya Jadi ketika kita membaca hadis di Munabihatnya atau di Naso'i hu'ibadnya Nanti ada dalam tanah kurung Sumbernya misalnya kitab Sahih Muslim Atau sumbernya misalnya Mus'ad Ahmad dan lain-lain Kenapa penting? Nah tentu bagi kita Yang orang-orang pesantren Pembaca kitab kuning itu gak masalah Asal dia sudah karangan Imam Ibn Hajar ala Askolani Asal dia sudah karangan Imam Nawawi al-Bantani Kita udah percaya Setelah bongkokan Dan begitu Gak menanyakan lagi Mana referensinya Mana marjiknya Apa status hadisnya Atau enggak Kadang kita sudah gak Menanyakan itu Kita percaya Saya sudah sama Imam Ibn Hajar al-Askolani Dan sama Imam Nawawi al-Bantani Cuman masalahnya Terkadang banyak orang yang tanya Hadisnya mana? Sohih apa doangnya? Akhirnya itu Nah Kalau yang Pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Nah maka ini salah satu ini Ketakan Sria ini mantep Ya kan Kitabnya Lumayan tipis Harganya memang Termasuk yang termahal Dibandingkan yang lain itu Waktu saya beli ini Kata yang jualnya itu Esheranya Rp160.000 Anda bisa membeli ini Di market bet Market bet Kebetulan saya kemarin Beli di market bet Sofi Yang mudah-mudahan membantu Bagi Anda yang kepengen Mencari Nasuhulibat Yang ada Sata-sata lengkakinya Atau ada marjeknya Sangat lengkap Satu itu Lalu kedua Ketika Anda mau mencari PDF-nya juga ada Saya menemukan Sudah dua PDF Yang saya download Salah satunya itu Marjeknya Atau sata-sata lengkakinya Juga lengkap Dan takiknya Juga lengkap Kita lanjutkan Membaca Mukodimahnya Sengaja Mukodimahnya Kita hanya Tabarukan saja Nanti mulai pada Makolah-makolah berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Wa'arbanga asarota Akbaru kom satun Wa'arbanguna Walbawati asarun Jadi nanti kitab Munabihat ini Mengandung 214 makolah Jadi 214 makolah itu Yang 45 merupakan Akbar Atau hadis Rasulullah Sisanya adalah asar Wa'anal'an Uri du'at tabarruka Di'idiyani Hadisaini Syarifaini Dari laini Falhadi sul'awal Nah Imam Nawawi al-Bantani itu Akan membuka kitabnya ini Dengan menuliskan Dua buah kitab Yang Jadi yang bagus Yang mulia Mana Falhadi sul'awal Aja zani Hadis yang pertama Falhadi sul'awal Aja zani bihi al-alama Asyih Muhammad Al-Qatib Asyafingi Summal Madani Al-Hambali Wahuwa Ibn Uthman Bin Abbas Bin Uthman Ngan masyikihi Mutasilan Ila Adizarin Al-Hifari Rabiallahu Anhu Ngan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Fima Yarwihi Ngan Rabbihi Azza wa Jalla Falhadi tangala Jadi hadis putih ini Ya ibadih Inni harram Tuzulma Ala Nafsi Waja'altuhu Bainakum Muharraman Falata Zolamu Ya ibadih Kullukum Dallun Illaman Hadaituhu Pastah Duni Ahdikum Ya ibadih Kullukum Jai'un Illaman Ab'am Tuhu Pastah Imuni Up'imkum Ya ibadih Kullukum Arin Illaman Kasautuhu Fastaktuni Aksukum Ya ibadih Innakum Tukhsikuna Bila'ini Wannahari Wa'ana Aghfirun Dulu Bajami'an Fastagfiruni Aghfirlakum Ya ibadih Innakum Lantab Lantab Luhu Durri Fatah Durruni Walantab Luhu Naf'i Fatah Fa'uni Ya ibadih Lau'ana Awalakum Wa'akhirakum Wa'insakum Wajinnakum Kanu Ala At-tokal Birajulin Wahidin Minkum Mazada Zalika Fimulki Say'an Ya ibadih Lau'ana Awalakum Wa'akhirakum Wa'insakum Wajinnakum Kanu Ala Af Jariqal Bin Wahidin Minkum Mana Koso Zalika Min Mulki Say'an Ya ibadih Lau'ana Awalakum Wa'akhirakum Wa'insakum Wajinnakum Komu Fisuh A'idin Wahidin Fasa Aluni Fa'ataitu Kulla Wahidin Mas'alat Tahu Mana Koso Zalika Mimma Indi Ilakama Yang Khusul Mif Yatu Iza Ud Filal Bahro' Ya ibadih Innama Hiya A'amalukum Uhtihah Lakum Suma Wa'fikum Iyaha Faman Wajadah Khairan Fal Yah Majillaha Faman Wajadah Khairan Zalik Fal Yalu Manna Illa Nafsah Wal Hadis Susani Nah ini Hadis Yang Kejauh Wal Hadis Susani Ajazani Bihi Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursofi Al-Misri Badaan Ajazani Bihi As-Sayyid Abdul Wahab Bin Ahmad Farahatin As-Tafingi Orang-orang Yang Pengasih Akan Dikasihani Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Suci Dan Maha Tinggi Allah Sayangilah Orang Yang Ada Di Muka Bumi Nistaya Orang Yang Ada Di Langit Malaikat Akan Mengasih Himu Sebab Memperoleh Husnuna Khatimah Biasakanlah Berdoa Dengan Doa Di Bawah Ini Allahumma Gufir Li Ummati Sayyidina Muhammadin Allahum Arham Ummata Sayyidina Muhammadin Allahumma Suru Ummata Sayyidina Muhammadin Allahumma Jbur Ummata Sayyidina Muhammadin Allahumma Aslih Ummata Sayyidina Muhammadin Allahumma Afi Ummata Sayyidina Muhammadin Allahumma Fad Ummata Sayyidina Muhammadin Allahumma Arham Ummata Sayyidina Muhammadin Rahmatan Ammatan Ya Rabbal Alamin Yang kedua juga biasakan membaca doa. Lalu yang ketiga juga biasakan membaca doa. Nah itulah mukaddimah dari kitab Al-Munabihat, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Dan dari kitab Naso'i Hulaibad, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna innak anta sami'ul alim. Wa sub'alainah innak anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wa alafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.